Kau jadi... Suara kamu tuh bauks banget Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci merisik Kat itu video apaan sih Kat? Dulu ya Kat, semasa hidup Poci tuh seri banget gitu Idol tuh, idol Lu sama dangdut, nah Poci jadi Gendangan tuh Allahu Rahman, Allahu Rahim Kamu seneng gak jalan-jalan sama aku? Iya dong, aku seneng banget Tapi besok aku pengen ke puncak deh Kamu sibuk gak? Ya enggak lah Mana mungkin aku sibuk Yang pasti, aku pilih Jalan sama kamu Makasih sayang Kau kenapa maklunya kamu jalan? Lekor kamu gak tau maklunya Lekor kamu gak tau maklunya dasar Kamu gak usah kucampur usaha Dasar kamu langkat yang udah Ngobrak-ngobrik rumah tangga saya Eh, kamu gak usah kucampur usaha Tapi kenapa kamu berahukan anak saya seperti ini Dia ini emang gak tau maklunya Dia ini pelangkor, Pak Eh, kamu dia, Mak Eh, diam-diam kamu ini jalan sama suami saya Udah, Mak kita pulang, Mak Jesse, kamu maunya apa sih? Kamu kepengen bapak, Stroh Banyak laki-laki di luar sana yang bisa jadi pendamping kamu Kamu malah milik suami orang Maaf, Pak Pokoknya sekarang bapak kepengen kamu segera bernikah Kalau perlu bapak yang cari jodohnya Supaya kamu gak bisa deket lagi dengan laki-laki suami orang itu Gak mau, gak mau Aku maunya nikah sama Benny Aku cintain sama dia Pak, sudah-sudah cukup Dia itu udah bikin malu orang tua Kasih tau orang tua malah melawan Percuma kita capek-capek besarin dia Ya udah, kalau bapak udah capek sama aku Aku keluar dari rumah, biar bapak puas Jesse, jangan diikat ke Jesse! Jesse! Bapak! Bapak! Bapak gak apa-apa kan? Bapak! Bapak gak apa-apa kan? Pak! Terima kasih ya Terima kasih ya, sudah nyelamatin suami saya Makasih ya Pak, makasih banget Pak Bayu Jesse! Mas, dudukin bapak disitu aja Terima kasih Pak, apa perlu saya bawa bapak ke rumah sakit? Oh, gak usah anak Bayu gak usah berepot Saya gak apa-apa Bapak beneran gak apa-apa Iya, bapak gak apa-apa Kalian Udah saling kenal ya? Saya sama Jesse ini temen kantor, Pak Iya, jadi Pak Bayu ini atasan aku, Pak Terus dia ngajarin aku Gimana caranya jadi sales promotion Jadi, kita kenal baik deh Eh, maaf Pak Kalau saya boleh tahu Sebenernya ada masalah apa ya? Kok tadi bapak Dijalan hampir ditabrak mobil Gara-gara ngejar Jesse? Iya, si Jesse ini Gak bisa dikasih tahu sama orang tua Saya minta si Jesse ini menikah Supaya dia gak deket-deket lagi dengan suami orang Tapi dia gak mau nurut Malah lari dari rumah Bapak jangan mulai lagi deh Biar aja Biar semua orang tahu Biar kamu sadar Gak ngecewain orang tua Bapak selalu aja nyalahin aku Emang kamu yang salah? Pak Udah Gak enak ada Pak Bayu disini Jess Kamu tuh harusnya nurut apa kata bapak kamu Ini semua kan demi kebaikan kamu juga, nak Eh, maaf Pak Bu Kalau saya boleh ngomong Sebenernya Saya udah lama suka sama Jesse Saya bersedia menikahi Jesse Waktu itu Jesse gak terima keputusan bapak Karena ini Jesse Gak mau lepas dari Benny Bapak akhirnya marah sama Jesse Tapi lama-lama Jesse nyerah Kenapa yang ada yang Jesse Gimana? Kok belum keluar? Katanya dia mau benerin dendannya dulu, pak Bentar lagi juga Dia turun Dina Kamu jemput adik kamu. Bilang suruh cepetan. Ijab kamu lalu dimulai. Iya, cepetan. Iya, iya, Pak Bu. Jessie! Jessie! Jessie, jangan gabur kamu! Ya Allah, Bapak pasti marah. Sebelum Bapak ada dengar, tahu aku harus beja Jessie. Jessie! 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 Jessie, jangan gabur kamu! Jangan ikutin aku! Jessie! Jessie, tunggu Jessie! Kalian gak usah ikutin aku! Jessie, jangan gabur, kasihan Bapak, Jessie! Papa gak kasihan sama aku, Kak. Aku gak mau nikah sama Mas Bayu. Aku gak mau jenisinya. Tapi kamu gak bisa sama Benny. Benny itu udah punya istri. Terus kenapa? Benny cintakan sama aku! Jessie! Dek, jangan nangis, Dek. Jessie, kemana sih? Jessie! Maaf, Bayu. Maafin saya. Pesta pernikahan jadi berantakan. Gara-gara Jessie kabur. Kina sudah berusaha mencari. Tapi gak berhasil. Dan kami semua gak tahu keberadaan Jessie. Terus pernikahannya gimana, Pak? Saya udah bayar semuanya. Penghulu, catering buat tamu. Tamunya juga udah banyak, Pak. Muka saya juga mau taruh dimana. Nanti kalau teman-teman saya tahu, Saya gagal nikah, malu pak saya. Iya, iya, nak Rayu. Karena itu saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau bakal begini tadinya. Saya nggak mau tahu pak. Pokoknya bapak harus tanggung jawab. Karena bapak kan yang mau pernikahan ini segera dilaksanakan. Saya harus gimana? Saya mau nikah hari ini juga. Tina, kamu harus gantiin Jesse. Gantiin gimana maksud bapak? Iya, kamu nikah dengan Abayu untuk gantikan Jesse. Jesse ditukar sama Tina? Maksud saya, supaya pernikahan ini persiapannya semua tidak sia-sia. Tina ini kakaknya Jesse. Dia lebih baik dan penurut. Insya Allah dia akan jadi istri yang baik buat Abayu. Tapi pak, kita kan belum tahu Tina ini mau atau enggak. Tina pasti mau dulu. Dia nggak akan mencewain kita. Ya kan Tina? Enak aja aku disuruh nikahin Tina. Ya aku incirkan Jesse. Dia lebih seksi. Cantik lagi. Lihat aja. Aku bakal balas dendam aku ke Tina. Karena Jesse udah bikin aku malu. Ini rumah kamu, Mas. Ya. Ini tuh orangnya. Cantik juga kagak. Jauh lah sama kita berdua. Ya iyalah. Lo lihat aja. Mukanya aja kampungan kayak gitu. Mas. Mereka ini siapa? Kenalin. Yang ini namanya Susie. Dia istri pertama aku. Dan yang satu lagi. Reni. Istri kedua aku. Jadi maksud kamu? Aku ini istri ketiga? Tidak. Tidak. Jidak. Tidak. 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 Hei! Nih cuci sebuah pake tangan. Jangan disikat. Tidak. 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 Masa gue nyuruh lo makan? Jangan harap ya, lo disini tuh bisa santai. Tampang lo itu sekelas babuk di mata gue. Jadi ya, lo harus kerjain semua kerjaan rumah dong. Ngerti? Sekarang, cuci semua baju gue. Awas kalau gak bisa. Ngerti? Tina! 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 Leluh banget sih. Ya maaf mbak, saya lagi nyuci tadi. Kamu gak denger apa anak aku nangis? Aku lagi menikmati makanan aku. Anak, cepet liat. Tapi sebelumnya saya belum pernah pegang bayi. Jadi saya takut kalo... Heh! Yang namanya pembantu itu harus bisa kerja apa aja. Awas kalo sampe anak aku kenapa-kenapa. Kamu harus sampe jawab. Cepet sana liat! Kek? Kenapa sayang? Kenapa? Habisah bobo ya? Gimana kalau kita nyanyi aja biar kamu cepet bobo-nya? Pelangi, pelangi, alangka indahmu Apa? Enak banget lu ya? Malah nyanyi-nyanyi disini, cucian belum kelar, main tinggal aja Itu tadi Mbak Susi suruh saya buat jagain bobi Gue duluan yang juru lo nyuci, jangan pake alasan lain Sekarang lo cepet kerjain Ayo! Iya, tunggu-tunggu Mbak Aku genong bobi dulu ya Kasian kalau ditinggal sendiri ya Serau Pokoknya gue mau semuanya beres Karena habis itu lo harus masak Dari pabrik, toko, dan rumah-rumah warga udah aku dateng ya? Tapi gak ada yang mau nerima aku kerja Kemana lagi aku harus cari kerjaan Mas! Mas! Kamu kemana aja sih? Udah keluar seharian tapi pulang-pulang gak mau uang Ya aku habis cari kerjaan mas Sempun-pun gak guna kamu Jalan-jalan kali dia mas Gak cari kerja Alasan aja dia itu Supaya kita-kita kasihan sama dia Eh, boleh dibohong kamu ya? Mas aku gak bohong mas Aku beneran cari kerjaan tadi Kalau kamu beneran cari kerja Sekarang lu agak mana? Hei! Kamu daripada nyiusain aja Sana! Keluar! Keluar! Awas aja lu berani masuk! Nah! 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 Rasanya waktu itu saya sudah tidak kuat menjadi istri mas Bayu Sempat kepikiran kabur aja Tapi saya keinget bapak Saya sayang banget sama bapak Biar gimana pun juga Mas Bayu pernah nyelamatin nyawa bapak Sedangkan saya tahu persis Nyawa itu gak bisa dibayar oleh apapun Jam segini masih aja malor Males banget sih lu Gimana mau dapet duit? Kalau lu aja gak gerak cari kerja Iya, iya mba Iya, iya, iya Pat Iya mba Saya cari kerja Tapi Saya mau makan dulu ya Hei! Manusia Tiga hari gak makan itu gue bakal mati Minum aja dibanyakin Mau ngapain? Mau makan mba Tadi udah izin dan dibolehin sama Mba Reni Gue emang izinin Tapi bukan berarti Lo bisa ngambil makan seenaknya ya? Bu Permisi Bu Ya deh Ibu butuh orang buat bantuin ibu Enggak Saya bisa nyuci Atau beberes Enggak Neng Makasih Neng Bu Saya mohon Bu Ijinin saya kerja disini ya Bu Saya bisa ngelakuin apa aja yang ibu suruh Masak juga saya bisa Bu Jack nih orang udah gue bilang Gue gak butuh orang Masih maksa aja sih Udah pergi sana Bikin pala gue uyang aja tau gak? Bu Ijinin saya kerja disini ya Bu Boleh ya Bu Saya dibayar berapa aja Bu Mau kok Bu Udah Lu Saya emang butuh kerja Cuma saya butuhnya laki-laki Yes Saya bisa ngelakuin apa aja Pak Saya mohon Pak Saya butuh uang buat makan Yaudah Tunggu coba angket ya Angket pasir ini kesana Ya? Baik Pak Mumu Hai Iya Kamu gakkenemik? Yang yang bisa? Ya saya bisa pak Betul Ha ya enggak mw Sandiapan kok Ini cewek gak gampang nyerah ternyata Gue salut sama dia Kayaknya dia emang butuh uang banget deh Ini Ini untuk saya pak Iya anggap aja ini uang upah kamu Saya bayar di buka Alhamdulillah Makasih banyak ya pak Iya sama-sama Eh lama banget sih lo Jangan-jangan Lo cuma jalan-jalan doang kayak kemarin Ya Allah mbak Saya gak jalan-jalan Saya beneran cari kerja Eh Mau kamu kerja kek Mau kamu jalan-jalan sama om-om kek Peduli amat Yang penting Mana duitnya Mana Aku juga mau duitnya ya Oke Hari ini kerja dulu bagus Aku mau tidur mas Aku cape banget kerja sehari ya Enak banget kamu ya Enak banget kamu ya Baru pulang langsung tidur Sip-sip Tepunggu Ya Allah Sampai kapan Aku mau punya rumah tangga Seperti ini Aku udah gak keluar lagi Aku ngerasa sudah putus asa Makin hari mas bayi dan kedua istrinya keterlaluan Tiap hari aku disiksa Kelihir batin Bahkan Dalam kondisi sakit pun Aku masih dipaksa bekerja Bersia Eh 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 Sini Eh Kamu ini gimana sih Kamu ini gimana sih Kamu ini gimana sih Kau bisa gak sih Jaga anak kecil Terjatuh lagi tadi Mas Mas Sampai Kepala aku pusing banget Eh Kamu pikir aku peduli Pusing pusing lagi Mas Aku ini lagi gak elak badan Mungkin aku Masuk angin mas Kamu denger ya Kamu masuk angin kek masuk air kek Aku bilang tadi aku gak peduli Kamu inget Mungkin kamu yang aku mau ada di rumah ini Jadi kamu harus gantiin semuanya pake tenaga kamu Ya Allah Kepala aku pusing sekali yuk Ngapain lu nyata-nyata di ruang tamu Maaf lah Sampai kepala saya pusing sekali Hari ini saya izin gak kerja ya Masa beneran gak kuat hari ini Mas Mas Semua kerja diorang Sakit dikit aja udah manja Pokoknya Gak ada kata libur buat lo Gue gak peduli Gue harus kerja Cari duit yang banyak Masa beneran gak kuat Berani lo ngebantai perintah gue Mas Mas Bayu Apa lagi sih Dia ini mas gak mau berangkat kerja Mas Tapi aku beneran sakit Kepala aku pusing sekali Hei Kamu pikir aku percaya sama omongan kamu Mendingan kamu sekarang pergi kerja Mas Sebelum aku makin marah sama kamu Sini Sini kamu Cepet gak mau pergi kerja Kepala Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaudah, aku antar kamu pulang. Jangan-jangan, Pak. Jangan, soalnya saya takut ada salah paham sama suami saya kalau ada laki-laki yang nganterin saya pulang ke rumah. Oh, kamu udah punya suami? Yaudah, gapapa. Lagian kan kamu juga pekerja aku. Aku sebagai mandor kan ada tanggung jawab buat selamatan kamu juga. Iya kan? Jadi, aku antarkan aku pulang. Ya? Kamu dimana? Udah deket kok, Pak. Jalan sebentar juga sampe. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Makasih banyak ya, Pak. Buat hari ini. Saya udah ngerepotin Bapak. Gak apa-apa kok. Kamu gak ngerepotin sama sekali. Kan emang udah jadi tanggung jawab aku sebagai mandor kamu. Berani-berani kamu selingkuh, ya? Besor perempuan gak tau diri kamu! Mas, mas. Tapi aku gak selingkuh. Aku berada sumpah. Aku gak selingkuh, mas. Jadi, kamu mau bilang kalau kita berdua bohong gitu? Jelas-jelas aku sama Reni liat kamu pulang di antar sama cowok. Iya, mas. Dia aja yang gak mau ngaku. Kamu tuh sama aja sama Jessie, ya? Dulu Jessie pernah selingkuhin aku. Sekarang kamu mau cuman main maris sama aku, ah! Mas, Mas, aku bohong-bohong. Aku bener-bener disumpah. Aku sama Mas Rizal bener-bener gak ada apa-apa. Tadi aku sakit di pro emang, ya? Mas Rizal manterin aku pulang, mas. Gak! Kamu denger! Aku paling gak suka ada orang yang bohong sama aku! Tapi aku gak bohong, mas. Rasain kamu tukang selingkuh. Emang enak! Beladuk sih lo. Sok-sok anus lingkuh! Kalau kalian gak percaya sama aku, lebih baik aku pulang ke rumah orang tua aku aja. Enak banget kamu! Enggak! Kamu tinggal di rumah ini selamanya! Kamu jadi pembantu di sini selamanya! Setuju! Iya, biar Bobby dapet suster gratis ternyata setiap hari. Mbak, udah ya? Aku capek. Belum! Baru juga lima menit. Udah ngeluh capek aja lo. Udah lanjutin. Tapi udah lebih dari setengah jam. Protes aja lo! Lo mau! Gue suruh tidur di teras! Jangan, mbak. Jangan! Saya gak kuat kalau disuruh tidur lagi di teras. Makanya, pijetin gue sampai gue tidur. Ya Allah. Aku kangen sama bapak, sama ibu. Aku udah gak kuat disiksa sama Mas Bayu dan istri-istrinya, ya Allah. Tina, ya Allah. Apa kabarnya, nak? Alhamdulillah, baik pak. Syukurlah. Syukurlah. Bapak seneng kamu udah nikah dengan laki-laki pilihan bapak. Gak seperti si Jesse yang sampai sekarang gak jelas keberadaannya di mana. Ya Allah. Bapak begitu bahagia melihat aku menikah dengan Mas Bayu. Aku gak tanya kalau aku harus ngasih tahu yang sebenarnya. Tina, kapan-kapan kamu main sini ajak Bayu, ya? Iya, pak. Nanti kapan-kapan aku sama Mas Bayu datang ke sana, ya. Betul ya, janji. Bapak tunggu, loh. Iya, pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak apa-apa? Saya gak apa-apa. Makasih ya, pak. Lagi-lagi bapak udah nolongin saya lagi. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa gak fokus kayak gitu? Lagi ada masalah. Hah? Enggak. Enggak apa-apa kok, pak. Yaudah kalau gitu, saya permisi dulu. Jessy? Jessy? Jessy! Kamu apa sih? Berani ya kamu nanya kakak kayak gitu. Hidup kakak hancur gara-gara kamu, Jessy. Maksud kakak gimana sih? Kakak gak usah ya nyangkut pautin aku ke dalam masalah kakak. Kita tuh udah punya hidup masing-masing. Keterlaluan kamu ya? Gara-gara kamu kakak harus terpaksa menikah. Kakak harus terpaksa menikah sama Mas Bayu. Sekarang hidup kakak hancur, Jessy. Nah semua ini gara-gara kamu. Kamu tega banget sama kakak kamu sendiri. Dengar ya, mulai saat ini kita bukan saudara lagi. Udah gak punya hubungan semenjak kakak berani nampar aku. Kamu? Jangan pernah kakak mikir bisa mukul aku dua kali. Jess, jangan berantem di sini. Ini semua gara-gara kamu. Kamu lagi-lagi boya. Kenapa sih kamu gak pernah puas sama istri kamu sendiri? Hah! Gak usah ya nyalahin Benny. Benny tuh gak salah. Udah lah, kita pergi aja. Gak usah ngurusnya orang ini. Gak usah. Jessy! Seja kamu yang! Tiap kali aku merasa terpuruk, saat ada Pak Rizal, aku bisa kembali tenang. Meski sebenarnya aku sadar aku tidak pantas mencintai dia. Tapi aku juga tidak bisa mencintai Mas Bayu. Yang selalu menyakiti fisik dan mental. Terima kasih ya, Pak. Setelah saya cerita sama Bapak, saya jadi merasa lebih lega. Kamu itu kuat banget ya, Tin. Kamu udah ngelewatin semua ini. Kamu masih aja kuat. Kamu gak ada niat gitu buat kabur atau kemana. Sebenarnya saya juga sering sekali putus asa, Pak. Tapi saya gak mau menyakitin Bapak saya. Saya gak mau buat Bapak saya kecewa. Tapi, Tin, ya. Ini menurut aku ya. Kamu tak harus bilang sama Bapak kamu. Gakit apa gunanya sih, Tin. Kamu ngebelain suami kamu yang kasar. Kan gak ada. Mas Bayu itu orangnya kasar. Tapi Mas Bayu juga udah menyelamatkan nyawa Bapak saya. Permisi, Bu. Ini ada kiriman paket dari All Shop. Bapak salah alamat kali, Pak. Saya gak pesen apa-apa. Alamatnya di sini, Bu. Ini pesenan dari Bu Reni. Bener kan ini rumahnya? Alamatnya sih bener, Pak. Tapi... Ini paket apa ya, Pak? Ini baju, Bu. Jadi, bisa minta tanda tangannya? Iya. Makasih, Bu. Sama-sama. Barangnya keterlaluan banget. Aku yang banting tulang. Dia malah foya-foya. Mbak, ini maksudnya apa? Wah, paketan gue udah dateng. Mbak, kalau emba mau belanja baju, harusnya emba kerja juga. Eh, 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 berani lo nyuruh gue. Berani, mau gue aduin sama Mas Bayu? Mbak, mbak, jangan, mbak. Jangan bilang sama Mas Bayu. Aku gak mau punya masalah lagi sama Mas Bayu. Makanya, lo tuh gak usah banyak protes kalau gue tuh belajar online. Ngerti? Pokoknya, kalau kalian gak bisa bayar uang kontrakan, mendingan kalian pergi aja dari sini. Udah banyak orang yang mau kontrak di sini. Iya, Pak. Sabar ya. Tunggu saya gajian. Gajian apa? Belakangan ini aja kamu sering di rumah. Gak pernah kerja. Mau gajian dari mana? Sabar dong, Pak. Tenang aja dulu. Pasti kami akan bayar kontrakan kok. Iya, Pak Gito. Jangan usir kami. Terus kami mau tinggal di mana? Alah! Kalian juga mau-maunya sama si Bayu yang pembalas ini. Kamu juga, Bayu. Istri doang kamu banyakin. Rumah aja gak punya. Iya, Pak Gito. Saya janji Bayu, saya bakalan bayar kok semuanya. Tapi tolong, kasih saya waktu, Pak, buat nyari uangnya. Baik, kalau begitu. Saya kasih waktu dua hari. Kalau kamu tidak bayar juga, kalian semua pergi dari rumah ini. Malam-malam kayak gini harus cari kerjaan di mana? Terserah kamu cari kerjaan di mana? Yang penting kamu harus dapetin uang buat bayar ini kontrakan segera. Mas, aku mohon. Aku akan cari uang besok. Tapi kalau sekarang aku takut keluar, harus jalan sendirian keluar. Kamu denger ya. Kamu jangan pulang ke rumah ini kalau kamu belum dapet uang. Ya Allah. Ya Allah. Gimana aku dapetin uang untuk bayar kontrakan? Jessi. Ya. Jessi pasti punya uang. Aku akan minta tolong dari dia. Siapa sih? Kak Tina. Ngapain sih nolong? Halo ah. Halo. Jessi, ini kakak. Iya, udah tahu. Nggak harus dikasih tahu juga. Ngapain sih nelfon? Kakak. Kayaknya ada hawa-hawa nggak enak, Denny. Ya kalau boleh, kakak mau minjem uang dari kamu. Sorry ya. Itu bukan masalah gue. Lo nggak ingat siapa yang nampar gue kemarin? Kita itu udah nggak ada hubungan. Kita itu udah bukan saudara lagi. Jadi udah deh, mending mulai sekarang nggak usah nelfon gue lagi dan hapus nomor gue. Ngerti? Jessi, Jessi, tapi... Saat itu aku ngerasa sangat putus asa. Aku udah nggak tahu harus kemana lagi. Saat aku hampir nyerah. Lagi-lagi Rizal datang. Tin? Hei. Tina? Pak, ya Allah, Pak. Maaf-maaf, saya ketiduran. Kok tidur di sini, sih? Eh... Ada masalah lagi di rumah? Kemarin... Mas Bayu didatengnya sama... pemilik kontrakan. Katanya Mas Bayu belum bayar kontrakan. Makanya... disuruh nyari uang. Lagi-lagi kamu udah suruh nyari duit. Kamu butuh berapa? Nanti aku pinjemin. Tapi dengan sekarang, aku harus keatian dulu soalnya. Pak Rizal serius? Iya, serius. Makasih ya, Pak. Iya. Mas... itu buat bayar kontrakan. Banyak juga nih uangnya. Kayaknya bisa dilipat gandain nih. Maksud Mas? Aku mau ikut taruhan. Yolah, Mas. Jangan, Mas. Mas, aku masih... Tina! Mas! Mas Bayu! Tina, bukan? Buat mas! Mas! Ya Allah! Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pasti mereka gak akan berhenti mengejar aku. Riz! Tina! Tina! Mana lagi itu dia? Tidak! Balik kamu! Sain aja sih kamu! Balikkan lo! Awas aja kalau aku tangkep lo ya! Itu, itu, itu. Kayaknya dia ke sana. Ayo! Ayo, ayo! Tina! Meski aku berhasil membebaskan diri dari Mas Bayu dan istrinya, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke proyek. Ternyata di proyek aku bertemu dengan Rizal. Mandurku itu sedang mengecek keadaan bangunan. Rizal juga mengajakku untuk bermalam di rumahnya. Bu, kenalin ini Tina! Bu! Gak usah kena-kenalin sama ibu! Eh, kamu ya? Perempuan gak tahu diri? Ngapain kamu datang ke rumah ini sama laki-laki yang bukan apa-apa kamu? Tina! Tina, Tina! Tina! Aku mohon denger aku dulu. Tina, sebenarnya ibu aku tuh baik, Tin. Cuman ibu aku tuh agak sensitif masalah. Lebih baik sekarang saya pulang aja ke rumah orang tua saya. Yaudah, yaudah. Yaudah. Aku antar sampai terminal. Yaudah, yaudah yuk. Ini dia mas. Selingkuhannya si Tina yang kita lihat ya baru hari. Aku juga pernah lihat dia mas nganterin Tina pulang. Tidak mas. Ini semua salah paham. Mereka bohong. Tina salah paham. Mas, tiba-tiba! Mas, tiba-tiba mas. Pulang! Ayo! Tiba-tiba ya. Kalau kamu masih macam-macam, bukan cuma mandor itu yang aku habisin. Bapak kamu sekalian! Mas, jangan mas. Aku mohon. Aku mohon. Jangan, jangan sakitin bapak. Aku janji sama kamu. Aku akan ngelaguin apapunnya kamu. Tapi jangan sakitin bapak. Ada apa ini, Pak? Mas! Pak Bayo kami tangkap atas tuduhan pengkhianat terhadap saudara Rijal. Ini pasti ada kesalahan, Pak. Nanti bapak bisa jelaskan di kantor. Sekarang mari ikutkan. Ini peringatan terakhir! Bu! Musik! Ayo! Pak! Buat dia! Ayo! Buat! Buat! Terus kita gimana, dong? Mas Bayo udah ditangkap. Masib kita nanti gimana? Pokoknya kamu harus nyari duit buat kita. Gak bisa. Gak bisa. Kalau kalian gak terima, saya juga bisa laporkan kalian ke polisi karena kalian sudah memperas Tina. Biar kalian berdua bergabung sama suami tersinta kalian di penjara. Mau. Saat Rizal melamarku, aku merasa sulit percaya. Tapi Rizal bilang, akan serius menemui ibu dan bapakku. Bisa aja. Alhamdulillah. 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 Masih Andy. Salam. Masih Andy. Pak! Pak Minahku! Aku jangan lupa bapak! Ibu! 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 Mauin aku udah ngecewain ibu sama bapak. Ibu selalu maafin kamu, sayang. Ina. Cina. Kak. Mauin aku. Aku udah jalan sama kakak. Kak. Kakak udah maafin kamu. Kakak udah maafin kamu. Sekarang aku udah dapet karmanya. Benny ninggalin aku. Dalam kondisi aku ngambilin anaknya. Meski akhirnya saya nikah sama Mas Rizal yang sangat baik, nyatanya saya masih sering bermimpi buruk tentang kasarnya Mas Bayu. Bisa dipahamin ya kalau sampai masih terjadi mimpi buruk. Mimpi itu sebenarnya apa sih? Perasaan emosi yang ditahan yang gak pernah dikeluarkan. Kemudian tersalurnya adalah dalam bentuk mimpi. Karena semua memori itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar manusia. Nah pada saat mimpi itu semua persoalan-persoalan keluar. Di mimpi itu sebenarnya manusia bisa melihat bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan yang ditahan. Gak akan pernah ada pelangi yang pada hujan. Jadi ambil hikmah dari semua peristiwa. Pada akhirnya berakhir terbahagia. Lihatlah pada saat menghadirkan keberadaan Allah semua dimudahkan. Jadi percayalah keadaan akan jauh lebih baik. Tapi tadi memaafkan jauh-jauh lebih baik. Karena kalau saja Allah maafkan maaf, mengapa manusia tidak bisa memaafkan manusia lainnya. Apalagi di sinyalilah. Keluarga sendiri. Saya yakin Mbak Dina memiliki hati yang seluasanya untuk bisa memaafkan. Terima kasih Kak Papi. Sama-sama. Kehidupanku dengan Mas Rizal semakin bahagia. Saat aku mempunyai anak. Bila aku tidak keluar mencari pekerjaan. Mungkin aku tidak pernah bertemu dengan Mas Rizal. Terima kasih Allah telah mengirimkan Mas Rizal dalam kehidupanku. Kau yang selalu terjaga, yang memberisik. Kau jadi... Suara kamu tuh bagus banget. Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci berisi! Kat itu video apaan sih Kat? Dulu ya Kat, semasa hidup Poci tuh seri banget jika itu gitu. Idol tuh. Lu sama dangdut. Nah Poci jadi gendangan tuh. Hey!